Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, hari ini tanggal 30 Oktober 2019 diperingati sebagai hari peringatan keuangan nasional yang ke-73. Apalagi hari ini ya, Finca, bertepatan dengan mungkin kebanyakan orang baru gajian ya. Dan ini tentu tidak mudah juga bagi orang-orang yang baru merima gaji untuk ngerem tidak menghabiskan uangnya untuk belanja. Kalau kamu sendiri biasanya habis merima gaji nih, biasanya untuk beli apa aja? Iya, karena memang baru kemarin gajiannya biasanya sudah masuk langsung ke dompet digital. Karena kan biasanya banyak diskon di mana-mana kalau menggunakan dompet digital. Nah, sekarang persoalannya adalah karena ini hari keuangan nasional, nah kita juga harus tahu bagaimana sih sebenarnya meningkatkan kembali literasi kita dalam bidang keuangan. Agar kita tahu nih sebenarnya apa yang saya lakukan tadi, termasuk salah satu pengetahuan dalam keuangan digital atau keuangan saya yang baik atau tidak. Betul, intinya bagaimana mengelola keuangan yang baik dan harus tahu pos-pos mana saja tempat kita untuk menaruh uang kita dengan baik. Nah, kita akan membahasnya dengan salah satu perencana keuangan. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut. Bulan inklusi keuangan kembali dijalankan secara serempak oleh seluruh lembaga jasa keuangan sepanjang Oktober tahun ini. Menurut Bank Dunia, inklusi keuangan adalah faktor pendukung utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Indonesia sendiri telah membuat komitmen untuk bulan inklusi keuangan sejak Oktober 2016. Selain menjadi bulan inklusi keuangan, bulan Oktober juga memiliki dua tanggal yang terkait dengan keuangan, yaitu Hari Uang Republik Indonesia yang diperingati setiap 30 Oktober dan Hari Menabung Internasional setiap 31 Oktober. Kita ketahui masyarakat kita itu sebetulnya butuh literasi keuangan. Banyak masyarakat yang terjebak dengan investasi-investasi bodong, karena mereka itu hanya tertarik dari aspek investasinya memberikan return yang setinggi-setingginya. Dan bahkan kadang-kadang itu lebih karena acakan dari orang yang dekat. Jadi masyarakat kita perlu untuk mengetahui lebih detail, baik itu mengenai resiko, return, dan berbagai macam jenis investasi selain kita biasanya menabung di bank. Pentingnya literasi keuangan sangat dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu edukasi tentang literasi keuangan merupakan kegiatan yang positif dan sangat penting dan berguna bagi masyarakat. Ya itu tadi betapa pentingnya kita mengetahui apa saja sih bidang-bidang istilah-istilah penting. Apakah yang aktivitas saya melakukan, mentransfer gaji saya ke rekening virtual tadi itu termasuk bagian dari literasi keuangan. Nanti kita tanyakan langsung. Dan saat ini kita sudah bersama Safir Senduk, yaitu salah satu pengamat keuangan Indonesia. Dan kita sudah tahu bahwa sebenarnya Safir Senduk ini berjiwa muda. Dan dia paling mengerti apa sih yang dibutuhkan anak muda dalam mengelola keuangan. Pertanyaan-pertanyaan adalah apa itu literasi keuangan? Ya, jadi gini secara simpel ya literasi keuangan itu bagaimana tingkat keterdidikan seseorang tentang keuangan. Jadi keterdidikan itu artinya adalah apakah dia tahu dan apakah dia cakap. Apa maksudnya cakap? Cakap itu artinya adalah dia tahu dan dia mengamalkan apa yang dia tahu. Karena banyak orang hanya tahu tapi dia tidak mengamalkan. Dia tidak cakap namanya. Jadi dia tahu dan dia cakap menggunakan pengetahuan itu untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Nah itulah istilah literasi. Dan walaupun demikian sayangnya banyak atau lembaga-lembaga ini, negara kita ini kadang-kadang mengedepankan istilah literasi tanpa ngasih tahu artinya. Maksudnya tadi ada istilah-istilah yang anak muda sebenarnya tidak paham. Tidak paham. Bahkan sampai sekarang banyak sekali anak muda, milenial yang bahkan juga nggak tahu apa artinya literasi keuangan. Jadi kita bikin gampang saja bagaimana seseorang tahu dan cakep mengaplikasikan pengetahuan keuangan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Nah untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Tapi kan kita tahu sendiri ini masyarakat terutama di Jakarta ya anak mudanya yang cenderung konsumtif. Seberapa penting ini literasi keuangan bagi generasi muda terutama milenial ini mas? Ya penting sekali. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan keuangan ya. Jadi seseorang tuh kalau nggak dia kerja, dia pasti punya, katakan mahasiswa ya. Mahasiswa tuh dia pasti dapat uang saku dari orang tuanya. Jadi dia butuh pengetahuan membelanjakan uangnya. Nah ketika dia membelanjakan uangnya, kalau dia nggak punya pengetahuan repot. Bagaimana cara dia membaca diskon-diskon. Tahu nggak apa bedanya diskon 40% dan diskon 40% plus 30%? Apa itu? Diskon 40% plus 30% itu bukan 70% lah. Bukan. Bukan. Bukan, tapi lebih kecil dari itu. Cuma kadang-kadang kalau orang tidak punya pengetahuan keuangan, orang akan menganggap bahwa diskon 40% plus 30% ya 70%. Nah ini saya punya pengalaman pribadi bahwa saya menggunakan dompet digital, katanya ada potongan. Ternyata kalau seandainya saya menggesek atau memberikan itu, menggunakan dompet digital saya, saya akan mendapatkan kembalian paling besar 15 ribu. Padahal disitu ada tertulis 20% cashback. Nah itu saya kurang mengerti. Apakah itu salah satu bentuk bahwa saya tidak mengetahui literasi digital? Betul. Ya, itu sebenarnya tidak terlalu masuk literasi keuangan. Kenapa? Itu sebenarnya lebih ke bahasa hukum. Jadi kadang-kadang dikasih tahu ada cashback 20% misalnya, tapi biasanya dia tulis kecil-kecil. Dia tulis kecil-kecil, maksimal sekian belas ribu ya, seperti itu ya. Nah tingkat literasi keuangan itu lebih kepada kalau misalnya kita ada uang, sebaiknya dibelanjakan kemana. Bagaimana kita mengatur pengeluaran kita, nabungnya kemana, kemudian pilihan-pilihan investasi yang ada itu apa saja. Itu lebih ke situ. Oke, berarti tidak semua orang kan terdidik. Berarti tidak semua mengetahui literasi keuangan. Apa saja yang bisa disebut bahwa saya terdidik? Oh, ini pertanyaan menarik. Dan ini ada banyak sekali pendapat berbeda. Tapi biar mudahnya adalah bahwa seseorang bisa dikatakan terdidik dalam soal keuangan. Kalau buat saya, dia menguasai empat hal berikut ini. Apa itu? Jadi nomor satu adalah pengetahuan dasar tentang cash flow, uang masuk keluar. Jadi udah simple sekali. Kalau orang pemasukannya 5 juta per bulan, dia keluarnya jangan lebih dari 5 juta. Ini orang simple sekali, tapi banyak orang tidak lakukan loh. Itu nomor satu itu cash flow. Kemudian nomor dua adalah apakah dia punya pengetahuan tentang simpan dan pinjaman. Simpanan dan pinjaman. Itulah kenapa ada namanya bank, fungsi bank. Di bank itu kita naruh uang, kita ditabungan atau deposito. Kemudian bank melemparkan lagi dalam bentuk kredit. Jadi apakah kita punya pengetahuan tentang simpan pinjam. Itu yang kedua. Kemudian ketiga adalah apakah kita punya pengetahuan tentang asuransi. Pentingnya mengambil proteksi. Pentingnya mengambil asuransi. Pentingnya kalau kita punya kendaraan, pentingnya mengambil asuransi kendaraan. Kemudian keempat adalah apakah kita punya pengetahuan tentang investasi. Jadi saya pikir kalau kita punya pengetahuan tentang empat itu, kita cukup punya pengetahuan yang baik tentang keuangan. Oke, ini banyak sekali ternyata multidimensi ya. Saya mau tahu tentang cash flow, ini menarik sekali. Ketika seseorang menerima gaji, ini baiknya kita naruh pos-pos di mana saja mas. Agar tidak semuanya gaji langsung habis di hari ketiga keempat. Ini gimana baiknya. Ini menarik, kenapa? Karena begini, kalau dilihat-lihat pos pengeluaran kita itu ada sekitar, coba hitung, 20-30 pos. Telepon, listrik, air, ngopi, 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 ngopi. Kalau zaman sekarang ngopi-ngopi semua ya. Sekolah, anak, dan lain-lain. Sekitar 20-30 pengeluaran, pos pengeluaran kita. Tapi kalau dilihat-lihat pos pemasukan kita, coba itu. Pasti cuma satu. Kalau kita karyawan, paling gajian. Mungkin kita ada pekerjaan sampingan, paling dua gitu ya. Jadi apa harus kita lakukan, kita harus bisa memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran kita. Tapi kalau misalnya pertanyaan, apa dulu yang kita harus keluarkan, itu ada banyak sekali, kan ada banyak sekali pengeluaran kita. Saya membagi pengeluaran menjadi empat kelompok. Jadi pertama adalah cicilan utang dulu. Udah cicilan utang ke bank, ke leasing, cicilan panci, cicilan batik. Nah itu masukkan ke cicilan utang, itu prioritas pertama. Kemudian yang kedua, ditabung dan diinvest. Itu yang kedua, prioritas kedua. Kemudian yang prioritas ketiga, asuransi. Dan prioritas keempat adalah biaya hidup. Jadi saya ulang lagi, cicilan utang, kemudian tabungan dan investasi, kemudian premi asuransi, dan empat biaya hidup. Baik, ini menarik sekali nih bahwa ternyata kaitan literasi keuangan itu juga berkaitan dengan kebijakan kita dalam mengelola keuangan. Nah lantas, apakah kita termasuk yang memang selain tadi berpengetahuan, tapi termasuk di dalam jajaran yang sebenarnya tahu banyak bagaimana mengaplikasikan literasi tersebut dalam kedepan kita. Tapi nanti kita bahas ya. Beneran, jangan kemana, tak bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia masih membahas mengenai perencanaan keuangan bersama narasumber kami yang sangat menarik dari Mas Safir Sendok. Mas, tadi kita sudah membahas mengenai cash flow yang baik itu seperti apa. Ada empat poin yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk tabungan sendiri kan ada beragam macam jenisnya Mas. Ada investasi, betul, ada juga saham, obligasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk generasi muda Mas, cocoknya yang seperti apa nabungnya nih Mas? Ya, oke. Jadi gini, saya mau kasih sedikit pengertian salah kaprah gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau kita mendengar kata menabung, itu adalah menyisikan, orang Indonesia mendengar kata menabung, dipikiran mereka adalah menyisikan uang ke tabungan di bank, produk tabungan di bank. Jadi di bank itu ada produk simpanan namanya tabungan, deposito, ada satu lagi namanya giro. Ini nggak salah, kenapa? Karena di bank kebetulan ada produk namanya tabungan, ada kata dasar tabungnya gitu ya. Dan ini nggak salah juga, kenapa? Karena sejak kita kecil kita selalu dibilang Budi menabung di bank. Tapi kan sekarang ada juga yang menabung emas. Nah, jadi ini sebenarnya salah kaprah bahwa menabung itu tidak melulu taruh uang di tabungan di bank. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menyisikan uang itu dibelikan emas, dibelikan saham, dibelikan obligasi, dan lain sebagainya, itu juga menabung. Itu juga menabung juga sama. Jadi bukan produknya, tapi menyisikan uang secara rutin untuk ujung-ujungnya dipakai di masa akan datang. Itu pengertian menabung. Lepas apa bedanya investasi dengan menabung? Nah, biasanya kalau investasi tujuannya adalah supaya kita jadi lebih kaya, nanti uangnya bisa kita wariskan. Lebih kaya, jadi untuk berkembang. Sementara kalau menabung tujuannya untuk dipakai, ada goalnya. Contoh misalnya, kita menabung untuk sekolah anak. Kita menabung untuk pensiun. Jadi kita rutin menyisikan, ujung-ujungnya kalau sudah terkumpul, dipakai untuk sekolah anak, dipakai untuk pensiun, dan lain sebagainya. Jadi ada goal yang ujung-ujungnya kita pakai. Sementara investasi, ujung-ujungnya nggak kita pakai, tapi untuk kita kembangkan dan kita menjadi lebih kaya. Nah, tadi pertanyaannya, nabung kemana? Sekarang ada banyak. Ada bisa beli emas. Sekarang beli emas, satu gram per bulan pun juga bisa. Kemudian kita juga bisa beli saham. Saham 100 lembar pun udah bisa. Kemudian kita bisa beli obligasi. Terakhir ini, pemerintah ngeluarin namanya SBN Retail. Jadi, orang sudah bisa beli 1 juta rupiah, sudah bisa beli satu lembar. Jadi banyak milenial beli obligasi ini. Seperti itu. Ada banyak sekali pilihan menabung sekarang di luar produk tabungan di bank. Tadi katanya, Mas Hafir, banyak orang milenial yang membeli tabungan ini. Nah, tapi kita mulai dulu sebenarnya, seberapa sadar masyarakat dewasa kita terhadap literasi digital dalam tayangan berikut ini. Berdasarkan data Findex, jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses pada institusi finansial di Indonesia meningkat dari 36 persen pada tahun 2014 menjadi 48,9 persen pada tahun 2017. Begitu pentingnya kesadaran menabung bagi roda perekonomian bangsa, maka pemerintah berupaya meningkatkan literasi keuangan. Hal ini didukung oleh Perpres nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesangkupan dalam hal keuangan. Berdasarkan survei otoritas jasa keuangan OJK tahun 2013, kurang dari 22 persen penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. Tahun ini OJK menargetkan dapat mencapai 35 persen. Ya, itu tadi data dari OJK. Nah, sekarang saya tanyalah dengan Mas Afir. Mas Afir punya data nggak sebenarnya seberapa sadar masyarakat dewasa kita gitu kan yang tahu tentang bagaimana literasi keuangan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara literasi, kalau tahun kita bicara 2017-2018, tahu saya itu sekitar 30-35 persen. Orang Indonesia yang tahu atau cukup terjidik tentang keuangan. Sekitar 30-35 persen. Dan kalau saya bilang ini masih sangat-sangat kecil. Istilahnya gini, istilahnya adalah dengan tingkat pengetahuan yang masih seperti ini, yang sisa yang di luar 35 persen itu ditauri produk investasi bodong, tipu-tipu, biasanya mereka tetap akan ambil. Mereka akan ambil. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan heran, yang namanya investasi bodong di Indonesia, mati satu, tumbuh seribu. Bahaya juga ya. Iya, dan lalu bagaimana dengan supaya kita sadar tentang istilah-istilah ini? Karena kan sebenarnya ada banyak istilah-istilah yang sebenarnya waktu masuk ke bank aja kita sebenarnya nggak paham. Akhirnya kita langsung ke customer service. Itu bagaimana? Nah, sayangnya di Indonesia belum ada wadah. Jadi gini, wadahnya sebetulnya udah ada. Jadi di Indonesia itu kita memanfaatkan OJK terutama, dia mengambil peran sebagai pendidik tentang keuangan kepada masyarakat. Mereka menggunakan website dan mereka menggunakan sosial media. Dan OJK ini seringkali kadang-kadang juga menggunakan influencer-influencer di bidang keuangan. Yang seringkali kalau bicara sosial media, follow-nya lumayan. Bahkan banyak seringkali yang lebih banyak daripada follow-nya si OJK sendiri. Tapi seringkali itu tadi, sosial media ini itu bagaimana si influencer itu menggunakan sosial medianya untuk bisa ngasih pengaruh-pengaruh baik pendidikan-pendidikan keuangan di sosial medianya. Tidak hanya melulu di sosial media posting tentang foto dirinya sendiri melulu gitu ya. Tapi tentang bagaimana pengetahuan tentang investasi, asuransi, dan lain sebagainya. Kalau awam sendiri bagaimana yang tidak harus melihat influencer di masyarakat awam? Nah itu dia, biasanya kalau orang awam yang belum tidak suka pegang sosial media, maka biasanya orang harus masuk, atau pendidik kayak OJK gitu, dia harus masuk ke surat-surat kabar offline, atau dia harus masuk ke televisi mungkin. Dan mereka juga harus masuk, pendidikan ini juga harus masuk dengan bahasa-bahasa yang mudah. Karena begitu, di Indonesia ini begitu, begitu kita pakai bahasa yang sulit, orang berpaling. Dia akan menganggap keuangan itu rumit sekali ya. Berarti dari diri sendiri harus lebih aware kepada pendidikan literasi ini. Nah, kalau tadi Mas sebutkan ada proteksi dari asuransi ya. Nah, apa hubungan asuransi dengan investasi, Mas? Seberapa penting memang asuransi ini di dalam setiap kita ini? Jadi gini, asuransi itu saya mengembarkan asuransi itu kayak payung. Payung kita harus punya. Tapi ingat bahwa payung tidak menjamin hujan tidak akan turun. Tapi payung menjamin bahwa kita tidak akan basah kalau ada hujan. Saya ulang lagi ya, payung tidak menjamin hujan tidak akan turun. Tapi payung menjamin kita tidak akan basah kalau ada hujan. Jadi kalau Anda tanya seberapa pentingnya payung itu, penting banget. Proteksi itu seperti payung. Jadi kita tidak mungkin terhindar dari risiko kematian, kita punya kendaraan sakit, kita punya kendaraan tabrakan, rumah kebakar. Tidak mungkin terhindar. Pasti ada ya amit-amit mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa usahakan jangan terjadi. Tapi dengan adanya asuransi, itu membuat kita, kalau itu terjadi, kita punya cadangan uang yang cukup untuk mengganti kerugian itu. Nah, bicara tentang asuransi ini juga nanti saya mau tanyakan, ada juga katanya saya ditawarin asuransi untuk sakit, tapi ada juga asuransi jiwa. Jadi banyak masyarakat yang belum mengerti, nanti setelah jeda kita bahas ya. Sebenarnya jangan lupa tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih masih di Halo Indonesia dan masih membahas tentang hari keuangan. Tadi kita sebelum jeda, kita membahas bagaimana sebenarnya asuransi itu kan biasanya kita sering ditawarin. Padahal sebenarnya kita masyarakat harusnya sadar seberapa penting kebutuhan kita terhadap asuransi itu. Nah, kita langsung bertanya. Nah, banyak sekali masyarakat yang tidak melek literasi keuangan ditawarin persoalan asuransi. Mau asuransi ini, tiba-tiba polis ini ternyata juga mengajurkan untuk jiwa. Nah, ini bagaimana? Iya. Jadi begini, yang terjadi di Indonesia adalah bahwa banyak orang itu beli asuransi bukan karena dia ter-illiterate. Bukan karena dia tahu, tapi karena dia ditawarin. Dan seringkali sistem sales di perusahaan asuransi itu yang dia tekankan seringkali adalah kamu di target. Kalian di target untuk mengejar target penjualan sebesar sekian. Jadi seringkali si agen menawarkan produk tanpa memberikan edukasi. Nah, ini salah. Tentunya agen harus bisa memberikan edukasi. Dan untungnya sebagian perusahaan asuransi sekarang sudah ada yang seperti itu. Istilahnya mereka menjual dengan pendidikan, mereka menjual dengan pendidikan, mereka menjual dengan konsultatif selling istilahnya. Jadi saatnya sekarang perusahaan asuransi sudah harus maju lebih-lebih maju lagi dengan memberikan pendidikan tentang keuangan kepada masyarakat. Dan supaya masyarakat beli asuransi bukan hanya karena ditawarin, tapi karena dia diberikan pendidikan tentang pentingnya asuransi. Iya, tapi kalau produk yang ditawarkan langsung bisa mendapatkan dua langsung keuntungan, itu benarkah atau tidak? Iya, ini misalnya kita bicara tentang asuransi proteksi campur investasi ya. Saya sih mengibarkan asuransi proteksi campur investasi itu sama kayak shampoo two-in-one. Shampoo two-in-one? Kita pernah dengar shampoo two-in-one ya, shampoo two-in-one ada shampoo dan conditioner. Kalau mau maksimal, mending shampoo sendiri, conditioner sendiri. Oh, jadi lebih baik dibisah ya? Dibisah. Tapi, ada tapinya. Kalau kita shampoo sendiri, conditioner sendiri, kalau kita sering traveling, itu nggak enak. Kenapa? Karena kita bawa dua botol, kemudian muncullah shampoo two-in-one. Pada shampoo two-in-one, memang dia tidak semaksimal shampoo sendiri dan conditioner sendiri, tapi enak dibawa-bawa. Artinya apa? Artinya adalah proteksi campur investasi cocok bagi sebagian orang, tapi nggak cocok bagi orang lain yang mengejar return yang sangat tinggi. Oke, lalu bagaimana dengan penawaran di startup aplikasi belanja online, yang menawarkan asuransi atau bahkan menawarkan investasi? Ya, saya pikir kita tetap harus, itulah pentingnya kita tetap punya pengetahuan tentang keuangan. Ya, kenapa? Karena sekarang banyak orang, banyak di mana-mana reksadana misalnya, itu ditawarkan tidak meluluk lagi lewat menajari investasi, tapi juga lewat bank. Sekarang kemudian reksadana juga ditawarkan di produk-produk perusahaan, di aplikasi marketplace. Di mana-mana orang menawarkan reksadana. Emas juga bisa didapat di mana-mana dan bisa didapat secara online. Dan itu tidak apa-apa? Dan itu nggak ada masalah, karena mereka cuma jalur distribusi aja. Ya, itulah kenapa justru kita harus semakin pentingnya, atau makin urgen buat kita tahu tentang, atau punya pengetahuan tentang keuangan. Kalau misalkan untuk investasi, mas, itu baiknya, kan harus ada step-nya ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ya. Itu baiknya berapa persen dari gaji untuk pendek, menengah, dan panjang, dan harus berapa tahun itu ditabung. Di umur berapa kita bisa menikmati hasil itu? Ini banyak orang nanya ke saya, berapa banyak dari gaji kita yang sebaiknya diinvestasi. Saya selalu bilang gini, tidak ada aturan pasti. Kenapa? Karena semua dari kita punya kebutuhan yang berbeda. Tapi kalau kita maksa harus ada angkanya, maka saya selalu bilang kita bisa start dari 10% income kita. Jadi kalau misalnya kita punya gaji, katakan 5 juta per bulan misalnya, maka minimal 500 ribu kita investasi, lebih boleh. Kalau mau lebih cepat lagi perputarannya, kita bisa investasi 30%. Kalau kita mau lebih cepat lagi, mungkin 50%. Tapi kalau ada orang yang bisa investasi 70% dari incomenya, mungkin dia tinggal sama mertua. Baik. Closing nih, Mas. Saya mau tanya nih, tadi kan kita banyak bertanya. Kita termasuk yang kategori melek literasi keuangan atau tidak? Ini menarik. Karena akhirnya kita jadi berkaca kan? Betul, betul. Kita termasuk literasi keuangan kita yang baik atau tidak? Sebenarnya gini, kalau kita bicara literasi, Anda berdua saya pikir masih 40%an lah. Masih 40%. Tapi biasa Ika, ini akan dengan mudah meningkat. Kenapa? Karena Anda berdua sudah nanya-nanya. Orang kalau sudah bertanya, maka sikap dia sudah terbuka. Sikap mental sudah terbuka dan dengan cepat angka 40% itu bisa naik ke 50, 60, 70%. Selamat. Oke, berarti kita 40%. Masih 40%. Kalau bagaimana dengan, ini kan uang kartal. Dan sekarang kita tahu ada uang digital. Nah, sekarang masyarakat milenial kita lebih banyak menggunakan uang digital. Dompet digital. Nah, bagaimana dengan kebijakan kira-kira menurut pandangan pakar keuangan? Dompet digital akan membuat perbankan, memperbaiki servisnya, memberikan ulang, berpikir ulang tentang hadiah-hadiah apa yang mungkin dia bisa berikan. Walaupun demikian, saya pikir kita tidak melulu harus dididik dengan hadiah. Mungkin awalnya kita mungkin harus dididik dulu dengan adanya hadiah atau cashback. Tapi saya pikir dalam jangka panjang, bank-bank juga sudah mulai satu-dua mereka akan mulai masuk juga ke pembayaran dompet digital ini. Jadi ini akan membuat bank lebih berbenah diri. Ujung-ujungnya apa? Yang diuntungkan kita-kita juga. Masyarakat juga yang diuntungkan bahwa kita punya banyak pilihan. Saya pikir ya. Untuk awal oke dompet digital, tapi tetap jangan tinggalkan bank. Oke, tidak apa-apa dompet digital, tapi tidak perlu meninggalkan bank. Betul. Nah terakhir mas, apa ini perlu dilakukan oleh masyarakat, terutama buat orang-orang yang awam ya, yang agak buta tentang literasi digital ini supaya dia melek dengan keuangan ini mas? Ya, kuncinya adalah jangan pernah cuek sama berbagai macam artikel, liputan, video video tentang keuangan di TV-TV, jangan pernah cuek ya. Tonton, pelajari. Mungkin kita tidak semuanya setuju dengan liputan-liputan atau artikel-artikel, tapi paling tidak kita sudah punya pengetahuan. Nah begitu orang cuek dengan artikel atau liputan-liputan keuangan, pembahasan mengenai keuangan, maka saat itu juga pengetahuannya berhenti. Oke, baik. Baik. Terima kasih mas, Ingrid. Semoga pengetahuan literasi keuangan kita juga bertambah ya. Betul. Ajaran kemarin tetap bersama kami di Halonode Asia.